Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kami dari tim pelaksana inovasi desa Kecamatan Paru Bertujung ke salah satu desa Tepatnya itu desa Palaka Dalam rangka bertatap muka Sekaligus mewawancarai Penggagas waktu kegiatan Inovasi desa yang bertema Kegiatan kampung ramadhan Yang memadukan kegiatan keagamaan Dengan teknologi visual Yang berlatar-berlatarin video mapping Untuk mencari Bapak mengenai bagaimana Tanggapan Bapak selaku Topo masyarakat Di desa ini Untuk mengenai Festival kampung ramadhan Tempat kegiatan di mana dilakukan festival kampung ramadhan ini Tentunya Sebelumnya akan disampaikan bahwa Tanggapan tentang kampung ramadhan ini Tentunya Dampak dengan miliar edukisnya itu Sangat baik Dan mampu membuat Ramadhan-ramadhan yang ada di desa kerajian ini Dan pandeminya di ramadhan masjid desa palaka Berkompetisi dengan kemampuannya sendiri Dari sisi ekonominya Tentunya Dengan adanya kampung ramadhan ini Yang diadakan setiap tahun Masyarakat yang khususnya ada di desa kerajian ini Dapat merauk berkah Alhamdulillah Tentu kami atas nama pemerintah desa Sangat mendukung kegiatan kampung ramadhan ini Kampung ramadhan dilaksanakan setiap tahun Pada tahun anggaran 2018 ini Untuk menganggarkan Menganggarkan lewat APBDS desa Dengan sumber dana anggaran dana desa Dengan melihat daripada kegiatan anggaran Kita ingin cukup besar Insya Allah tahun depan Mungkin di 2019 Kita akan tetap menganggarkan Ada mungkin bisa kita lebih tingkatkan kegiatan ini Di mana kegiatan ini memang Memang maatnya kepada masyarakat Tentu sangat besar Lebih mengutamakan juga Silaturahim Itu dihadiri oleh Tamu Kehormatan Dari Kementerian Desa Yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Baru Ini adalah acara desa Yang bisa dihadiri oleh dari Kementerian Tamu Nasional Untuk kegiatan ini Dan ini adalah merupakan suatu bentuk inovasi Apa yang melatangkan Bapak Buat suatu kegiatan Kemudian yang jadi latar belakang itu Pertama Sederhana sekali Minimal membuat masyarakat tersenyum Membina antara calon-calon da'i Calon-calon tadarus Entekui Agar bisa Kampung ini bisa lebih religi Siapa saja yang berperang penting dalam kegiatan Kampung Ramadhan Terutamanya pemuda Pemuda Karena inilah merupakan Pembing tombak Di masa depan Yang kedua Kemudian Anak-anak belia Anak-anak yang Tabin ini diadikan sebagai peserta Di acara itu Dan ketiga adalah Orang tua Artinya untuk menghubungkan Kolaborasi antara orang tua Rumah aja Dan anak-anak Ya Kapan awal mula kegiatan ini Dilaksanakan Dan apa yang membedakan dengan Kegiatan Kampung Ramadhan Ada juga ada Ada lain Oh iya Awalnya ini Kita rintis itu Dari tahun 2012 2012 Itu terkait dengan festival budaya Namun diteruskan di 2014 itu ya 2014 itu sama Kita lanjut di festival Ramadhan Festifat Ramadhan Kemudian berkumpulius ini Jadi Festifat Kampung Ramadhan Jelit 1 Kampung Ramadhan Jelit 2 Sampai Kampung Ramadhan Jelit 3 ini Yang membedakan Yang membedakan Dengan Kampung Ramadhan Lainnya Memang pada umumnya Kalau kita tahu Kampung Ramadhan Festifat Ramadhan Atau Kampung Ramadhan Itu Untuk menambah Daya tarik masyarakat Kita tampilkan Beberapa inovasi Seperti Mapping Setahu saya Ini pertama kali Di Baru Di Kota yang baru Biasanya kegiatan ini Dilakukan di mana? Oh iya Kegiatan ini dilaksanakan di Alun-alun Putra Lapeng Tepatnya di Lusung Kirengeng Bahkan kami ingin Merujuk ke kota Sebenarnya Agar Bukan hanya masyarakat Desa saja menikmati Tapi juga Masyarakat kota yang menikmati Untuk Kedepannya Ada masukan Atau tambahan Karena begini Mengingat SDM Kita di Masyarakat Desa Palaka Apalagi kami disini Memiliki beberapa komunitas Salah satunya Yaitu Kaker Kaker ini sebenarnya Yang merintis Hal ini Yang jadi kendala Kepada kami Kurangnya Rana-perasa Rana Perlu ada Production House disini Kemudian itu bisa saja Dipasilitasi oleh pemerintah Jadi ada Antar kerjasama Pemerintah Dan pemuda Dan masyarakat Sumpah Itu semuanya Segerikan Kami Dan masyarakat Dan masyarakat Dan masyarakat Dan masyarakat Dan masyarakat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton